Hai Assalamualaikum jumpa kembali bersama aku Reti ya ini aktivitas aku di pagi hari ya jam tengah 10 si bocil baru bangun lalu aku bikinin mie ya aku mau bikinin mie buat si bocil aku kasih jagung dan sosis oh iya aku akan berbagi tips cara menyimpan jagung fresh itu ya ini jagungnya itu aku jagung fresh aku pipil terus aku taruh di freezer ya jadi jagungnya itu masih baru beli yang fresh itu ya terus dipipil sendiri lalu aku taruh di plastik sip dan aku simpan di freezer ini tahan lama banget loh aku seneng banget pakai jagung yang fresh kayak gini ya karena itu rasanya itu beda banget dengan jagung yang udah frozen itu ya udah beli yang frozen lebih enakan banget jagung yang lebih fresh ya dan si bocil juga lebih suka jagungnya itu kayak gini ya yang fresh yang bikin sendiri terus ditaruh di frozen lalu ini aku mau masak mie basi bocil ya seperti biasa aku masak minyak aku rebus airnya dulu ya dan ntar ini air yang pertama ini ntar airnya aku buang dulu dan seperti biasa lagi ini mie basi bocil itu mie lidi yang belum ada bumbunya itu ya dan minyak aku patahin jadi dua lalu ini minyak udah mulai udah empuk ya terus aku ganti airnya karena kalau nggak diganti airnya itu airnya keruh banget ya keruh banget ya dan itu enggak bagus lalu aku ganti dan aku masukkan jagungnya setelah airnya mendidih dan aku kasih sosisnya gitu ya ini cukup simpel aku cuma bumbuin sial atau kecap asin atau roiko penyedap itu ya yang jamur dan ini udah mateng sosis dan eh udah empuk sosis dan jagungnya ya terip hasilnya kayak gini Insya Allah nikmat lalu aku lanjut ya ini rok aku kemarin yang aku bawa libur itu ya ini sebenarnya pemberian majikan masih baru ya tetapi nggak tahu itu luntur ya aku pegang tangan kayak gitu aja udah menghitam dan waktu itu ya ampun semua tas aku baju aku yang putih semua kelunturan rok ini ya jadi aku pada waktu libur itu harus ganti ya soalnya kalau nggak ganti bener semua itu kelunturan bahkan handset aku itu ya aku kan itu ada sakunya aku aku taruh disaku itu hitam banget kena kelunturan dan ini aku nyuci ya cucianku udah selesai aku mau menjemurnya dan kebetulan hari ini itu cuacanya mendung agak grimis tadi paginya itu grimis mendung gitu ya dan cucian aku taruh di dalam dan aku skip ya untuk menjemurnya lalu ini aku siang harinya jam satuan itu aku mengeluarkan daging sapi ya daging sapinya itu mau aku panggang ya aku panggang di air fryer itu sebelum aku panggang aku iris-iris kecil-kecil dulu dagingnya karena si bocil itu senengnya dagingnya diirisin kecil-kecil ya jadi aku iris kecil-kecil dulu sebelum aku panggang dan untuk memanggangnya ini aku kasih bumbu ini ya ini bumbu panggangan ini bumbunya enak banget enak banget si bocil pun suka banget aku pun juga suka banget bumbunya ini kurang tahu bumbunya itu yang beli tapi kalau aku enggak aku siangnya aja aku ikut gitu ya dan aku kasih secukupnya aku diamin dulu ya ntar sorenya baru aku masak ya karena kalau di diamin lama gitu bumbunya itu meresap banget tapi kalau neneknya si bocil itu biasanya diamin itu lama ya seharian dimasukkan kulkas dulu tapi kalau aku enggak aku siangnya enggak aja aku aku yip gitu ya dan ini kembali cerita lagi di celana kemarin itu ya ini tadi sebenarnya mau aku buang tapi aku bilang dulu sama mamnya si bocil bahwa celana yang dikasih kemarin itu luntur aku mau buangnya eh kata dia nggak boleh jangan dibuang itu mahal celananya nggak mungkin coba kamu cuci berulang-ulang gitu ya ntar anu luntur nggak eh aku cuci berulang mah ternyata nggak luntur dan ini di sore harinya selitar jam limaan ya aku pergi ke supermarket sama majikan dan juga sama si bocil ini aku pergi ke waihok atau welcome ya di sini itu aku mau beli beras ya dan alhamdulillah supermarketnya udah kembali normal lagi seperti biasa ya dulu pas waktu lockdown ini supermarketnya banyak barang yang habis ya tapi hari ini udah full semua banyak banget barang-barang dan udah kembali normal ya untuk supermarketnya lalu ini aku berhenti di maning ya ini sebenarnya ini di maning menunggu majikan beli tisu ya itu kalau yang belanja itu majikan dan bahkan yang mendorong ini yang didudukin si bocil ini majikan ya aku cukup gandeng si bocil dan ini aku udah nyampe rumah ya semuanya udah aku semprotin ya kalau udah nyampe rumah ini aku pulang duluan karena udah jamnya memasak dan neneknya ya nenek si bocil majik aku sama si bocil itu pulang aku pulang dulu gitu ya maksud aku ah ribet banget aku mau ngomong ya aku pulang dulu karena aku mau mengambil ikan yang ada di freezer itu lupa belum aku keluarin jadi aku ini pulang dulu ya aku cepat-cepat karena mepet banget dan nenek si bocil udah mau pulang ya tadi aku teleponin terus tapi nggak aku angkat aku bilang sama majik aku kalau neneknya si bocil tadi telepon aku nggak ngangkat terus dia telepon balik katanya aku disuruh ngeluarin ikan gitu ya jadi aku cepat pulang aku cepat ngeluarin ikan karena ikannya ditaruh di freezer ya dan harus menunggu menunggu apa ya menunggu enggak es gitu ya terus ini ikannya mau aku rendem air dulu ya karena ini bener es banget ikannya terus sementara jam 6 itu udah mulai masak ya dan ini udah jam 5.30 lalu aku juga lanjut taruh barang yang dibeli tadi yang dibeli tadi sebenarnya cuma sedikit beli susu fresh 2 dan juga yogurt buat si bocil ya ini aku taruh di freezer sebenarnya ini freezernya penuh banget ya dan berantakan banget aku belum sempat banget untuk beresin ya dan juga belum sempat untuk bersihin beresin kulkasnya ya ini sebenarnya kulkasnya juga udah kotor banget tapi aku belum sempat banget untuk beresin kulkas ya lalu selesai beresin kulkas aku juga cepat-cepat untuk memanggang ini ya daging ayamnya ini cepat-cepat aku panggang karena kalau nggak cepat aku panggang ntar aku takut waktunya itu nggak ngutup sebenarnya cuma sebentar waktunya 30 menit ini ya tetapi aku belum mandiin si bocil terus kalau neneknya pulang juga harus nyiapin sayur gitu ya jadi ini aku panggang dulu terus kan ini bisa disambi ya manggangnya itu enaknya itu itu dan aku manggangnya itu 180 derajat ya terus ininya aku putar ke 30 lalu aku selesai memanggang aku langsung masak nasi ya aku langsung masak nasi ini masaknya itu aku 5 cup ya karena nenek dan kakek si bocil itu bawa nasi ya terus aku masak nasinya itu aku kasih apa ya pokoknya pencampuran masak nasi gitu ya setiap masak nasi aku kasih ini aku cuci bersara bersamaan dan aku ya ini masak nasinya mengukur airnya masih dengan cara jadul dengan cara jari ya dan untuk air cucian beras tadi aku mau buang buat untuk menyiram bunga ya karena disini itu kalau untuk menyiram bunga selalu pakai air cucian beras ya aku nggak tahu biar apa tetapi aku selalu pakai air cucian beras naneknya si bocil itu selalu menyuruh untuk memakai air cucian beras ya dan itu kurak kurak aku aku taruh di luar terus ya saat ini karena saat ini panas ya dan setelah 15 menit ya setelah 15 menit aku membalikkan daging babi daging sapinya ini ya aku balikin terus aku tinggal nandiin si bocil ya udah ya videonya sampai disini semoga kalian menyukai video aku dan kalian juga bantu membantu video aku supaya berkembang dengan cara like comment dan subscribe oke see you next video bye bye